Usai membawa Ilce Valencia dua kali berturut-turut menjadi finalis Liga Champions pada musim 2000 dan 2001, Hector Raul Cooper akhirnya manah kodai Inter Milan pada musim 2001, semua publik meyakini jika dia akan sukses bersama Labeniamata, sebab di sana sudah memiliki duet Maut Fieri, Ronaldo. Belum lagi Cooper sendiri juga meminta agar Inter bisa mendatangkan Francesco Toldo, Sergio Conceisao, Adriano, Mohamed Calon, Cristiano Zanetti, dan Marco Materazzi melengkapi duet Maut tersebut. Akan tetapi di dua musim kebersamaannya dengan Inter Milan, Cooper hanya mampu membawa Nerazzurri finish menjadi runner-up. Sedangkan di kompetisi Eropa Inter juga susah untuk bersaing. Sehingga pada Oktober 2003 akhirnya Cooper dipecat, karena dianggap tidak memiliki mentalitas untuk menangani kesebelasan yang diisi penuh bintang.